Oh jatuh kambing sing, memati kurang rondino, ya iki, beli yang kuat, yang tanduknya besar, yang buntutnya panjang, kupingnya lebar, yang atas badannya, jadi kalau bawa kita nanti seken di akhirat ya, seken, gowi, kuat. Al-Fatihah Alhamdulillah, ni'mat dari Allah SWT Di malam yang mulia ini, kembali bisa bertemu di majlis Alhamidiyah Semoga terus diberikan istiqam oleh Allah SWT Semoga amalan yang kita lakukan di majlis ini diterima oleh Allah SWT Dan ilmu yang kita dengarkan dari awal majlis hingga akhir Semoga dijadikan ilmu yang barokat dan ilmu yang bermanfaat Dan harapannya semoga Allah rubah keadaan kita menjadi orang yang lebih baik Sehingga kita layak untuk mendapatkan wafat dalam keadaan khusnul khawatimah Bi khair wa la afiya amin ya rabbal alamin Salawat dengan salam Selalu tu curah rimpahkan kepada junjungan kita Baginda agung Nabi Besar Muhammad SAW Tak lupa yang sama kita muliakan guru kita Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal Al-Hamid Kepada juga guru kita Al-Astaz Muhammad bin Faisal Al-Hamid Dan juga kepada Al-Habib Al-Habib Sikab Dan para habaib yang lain yang hadir di tempat ini Kita doakan semoga beliau para asatid Para tokoh yang hadir di tempat ini Diberikan panjang umur Rada Allah SWT Diparingin sehat Dan kepada seluruh jamaah Hadirin para pecinta baginda agung Nabi Besar Muhammad SAW Hadirin rahimakumullah Alhamdulillah Beberapa hari lagi Kita akan masuk Bulan yang istimewa Yaitu bulan Dulhijjah Semoga kita diberikan panjang umur Yang mana Nabi kita Muhammad SAW Beliau mengatakan dalam hadisnya Alainna fi ayamidahrikum nafahat Ala fata'arrabulaha Sungguhnya Allah SWT itu Memberikan pemberian-pemberiannya Ada dalam setiap waktu Maka raih pemberian-pemberian Daripada Allah SWT Maka waktu itu memiliki rahasia Tempat memiliki rahasia Karena tidak semua tempat itu sama Dan waktu itu sama Dan sebentar lagi kita akan masuk Sepuluh hari yang paling mulia Di alam dunia ini Semoga kita diberikan panjang umur Dan pada saat itu Pemberian Allah berlipat ganda Taukah anda ketika hari itu datang Terhusus ketika datang hari raja idul adha Maka apa amal yang paling kita Paling bagus kita lakukan Kata Nabi Muhammad SAW Amal yang paling bagus dilakukan di hari tersebut Yaitu adalah Iroqatudjam Yaitu kita menumpahkan darah Atau kita mengeluarkan sebagian harta kita Untuk membeli hewan kurban Dan kita sembelih Ada di Ada di bulan Dulhijjah Tepatnya pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Semoga kita diberikan rezeki yang luas Karena amalan itu adalah amalan yang terbaik Tidak kita bandingkan dengan amal apapun Ketika hari itu saja Maka berkorban itu Merupakan suatu ajaran Yang langsung dipraktekan oleh Nabi Muhammad SAW Bahkan dalam satu riwayat Bahwa Nabi Muhammad SAW itu Beliau pernah mengeluarkan hewan kurban Berupa dua kambing Amin gibas yang besar Yang sehat Dan beliau sendiri Yang menyembelih kambing-kambing tadi itu Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain Nabi Muhammad bukan beliau saja yang menyembelih Tapi putrinya Yaitu Siti Fatimah Tuz Zahra Juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban Bahkan disuruh menyaksikan Kambing yang akan disembelih Sambil Rasul mengatakan bahwa Kambing yang disembelih tadi itu Nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala Dan akan dijadikan kendaraan kita Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka itu Nabi Muhammad SAW Beliau mengatakan dalam suatu riwayat Ketika menjelaskan Bagaimana kita memilih hewan kurban Dianjurkan untuk memilih hewan yang sehat Karena akan menjadi kendaraan kita Rasul mengatakan Perbesar hewan kurban kalian Karena hewan kurban tadi itu Akan menjadi kendaraan kalian ketika bertemu Dengan Tuhan kita Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ketika kita melewati jembatan sirat Kita akan menaiki kendaraan yang pernah kita korbankan Di dunia ini Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Dawud Ya Dawud Allah mengatakan kepada Nabi Dawud Sesungguhnya hewan kurban yang dikorbankan Itu akan menjadi kendaraan Nanti ada di akhirat Dan hewan kurban yang dilakukan Maka akan menyebabkan Orang yang mengeluarkan kambing tadi itu Untuk dikorbankan Ataukah sapi Ataupun unta Maka akan menjadi sahabat Orang yang mengeluarkan hewan kurban itu Dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Nabi menjelaskan Ketika kambing Atau sapi Atau unta yang disembelai tadi itu Tertumpah Tertumpah darahnya Maka sejak tetesan pertama Dari hewan kurban yang disembelai tadi itu Dosanya orang yang berkorban Apapun jenis dosanya Selama tidak ada kaitan dengan makhluk Dengan manusia Maka sejak balik semuanya dimaafkan Kata Nabi Muhammad Maka ini kesempatan Lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Dawud Dan orang yang mengeluarkan hewan kurban itu Akan mengangkat balak Balak dalam dirinya Balak dalam rumah tangganya Balak dalam lingkungan dan masyarakatnya Karena disitu ada kepedulian Karena ketika hewan kurban itu tadi disembelai Akan dibagikan kepada yang lainnya Dengan itulah saat kita mengasihi Umat yang ada disaat itu Kita bagikan kurban Maka disitulah akan datang pertolongan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan itu sangat dianjurkan sekali Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dia itu Yang belum pernah Korban-korban Karena korban ini nanti Jadi kendaraan Karena jembatan sirot itu Bukan kayak sini Kemana Sini sampai kantor desa Itu ratusan tahun Ada riwayat Sampai 500 tahun jauhnya Kalau kita jalan kaki Jauh Ya kalau amal kita banyak Ya semoga banyak amal nyanggi Seperti petir yang menyambar Kalau enggak Kalau yang model pas-pasan seperti ini Marengono suruh melaku Lama Beli kambing yang besar Yang kuat Karena akan menjadi kendaraan kita nanti Ada disirot Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan khawatir Kambing yang sampai pernah sembelihkan Yang sampai lupa Bahkan sampai nyangka Bismillahirrahmanirrahim Itu nanti akan datang lagi Dalam kondisi Yang lebih sempurna Dan tidak ada Binatang korban Yang dikorbankan Itu sedih Tidak ada Semua binatang korban Yang dikorbankan Itu bahagia Karena tidak ada yang sedih Ketika umurnya habis Untuk Allah Dan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan dikatakan Kambing tadi itu Ketika disembelih Habib Salim Asyatiri Bila mengatakan Kambing tadi ketika disembelih Itu merasakan kenikmatan Kalau sampai tidak percaya Nanti kalau Idul Adha itu Ada kambing yang diniati Untuk Akikoh Kambing yang diniati Untuk Idul Adha Untuk lebaran korban Itu kambing yang disembelih Bukan untuk Udhiyah Itu mesti agak gelisah Ketika mati Tapi kambing yang untuk Apa namanya Untuk lebaran Idul Adha Ketika disembelih Itu bawaannya lebih rilek Lebih tenang Kenapa Karena mereka ketika disembelih Yang untuk Udhiyah ini Dia akan merasakan kenikmatan Bahkan Habib Salim mengatakan Seperti nikmatnya Pengantin baru Ketika malam pertama Bayangkan Gimana nikmatnya Mereka merasakan kenikmatan Karena nanti mereka akan dibangkitkan Dan akan mengantarkan Orang yang sedekat tadi itu Sampai ke surga Dan kambing itu Kata Habib Salim Terpilih Karena kambing tadi Bisa melihat surga Karena akan mengantarkan orang itu Sampai ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kambing ini kirang Karena akan mengantarkan Orang yang sedekat Kalau kita saja kurban Kambingnya kirang Lalu bagaimana dengan Kambing atau unta Yang dikorbankan Oleh Nabi Muhammad Yang nanti di akhirat Akan menjadi kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka itu diceritakan Rasulullah itu ketika Di zaman beliau masih hidup Beliau pernah Apa namanya Kurban dengan unta Rasulullah Mengangkat pedang Seperti ini Kalau kita kan Kita yang nyembeleh Binatang Kalau di zaman Rasul Tidak Kanjeng Nabi Mengangkat pedang gini Unta rebutan Kepingin lehernya Tersentuh Dengan pedang Nabi Muhammad Karena berharap Akan menjadi kendaraan Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam satu riwayat Rasulullah itu Dalam akhir hayatnya Beliau pernah menyebeleh Unta sebanyak 63 Ketika sudah 63 kali Nyebeleh Unta tadi itu Rasulullah Meletakkan pedangnya Lalu kembali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Ali Yang menyaksikan Kejadian itu Bakar Beliau menangis Maka ditanya Orang-orang sekitar disana Mayuki kayak imam Kenapa panjeng dengan nangis Lihat Rasulullah Nyembelai kok nangis Apa kata Sayyidina Ali Kamu lihat Berapa jumlah korban Berapa banyak Hewan yang tadi Disembelai Rasulullah 63 Kurang lebih 62 63 Itu isarah Bahwa itu adalah Umurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Dari dalil-dalil ini Membuktikan Bahwa Udhiyah itu Dilakukan Rasul Disaksikan oleh para sohabat Rasul Memerintahkan anak-anaknya Dan Udhiyah ini Sudah ada Mulai sejak Nabi Daud Sebagaimana tadi Percakapan Allah Dengan Nabi Daud Dan itu dianjurkan Setiap zaman Untuk kita mengeluarkan Hewan kurban Yang akan menjadi Kendaraan kita Untuk bertemu dengan Allah SWT Yang tidak punya uang Diniati Diniati nyalengi Supaya nanti bisa beli Kambing Walaupun satu Ya ojok sing keceng Sing lemuh Sing gede Sampai lemuh Tuku kambing sing keceng Ada asam murat Yang lemes Kambingnya Beli kambing lemuh Tuku kambingnya sing gede Ojok tuku kambing sing Memati kurang rondino Ya iki Beli yang kuat Yang tanduknya besar Yang buntutnya panjang Kupingnya lebar Yang atas badannya Jadi kalau bawa kita Nanti seken di akhirat Seken Gowi Kuat Jadi nanti Akan jadi keuntungan Bagi kita Dan sampai ketemu Dengan Nabi Muhammad Maka itu hadirin Yang mau Yang mau Yang mau Bukan yang sogi Yang mau Kalau sampai nyelengi Ya insyaallah nutut Gitu loh Insyaallah nutut Tapi kalau nunggu sogi pak Belum tentu Sogi ngetokna udhiyah Belum tentu Kadang-kadang banyak uangnya Malah eman Yang pres-presan ini Sengaki cicilan-cicilan ini Nyempet-nyempet Naman Gitu Kadang-kadang kita Bisa Tapi yang sugi-suki Yang em-eman Itu kadang-kadang Mau ngetokna Itu abut Karena Bukan ukuran uangnya Berapa di ATM Atau di lemari Tapi kekayaan hati Dan keyakinannya Dengan kabar Yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sebagai terakhirnya Ada satu cerita Ini saya cerita Dapat Kehidupan nyata Tidak perlu saya sebut Namanya Ada satu orang kaya Punya Punya pegawai Pegawai miskin Ya pegawai miskin Untuk anggap bun Anggap namanya pak somat Ini anggap Jendeng samaran ya Disensor namanya Anggap pak somat Namanya Maka Dua orang ini Yang soge Sama yang miskin Ini pak somat Yang bagian Baran Tukang kebun itu Satu saat Hadir pengajian Ya kayak sampean ini Ngurungkannya fadilanya Singkat ya Karena gak banyak panjang Fadilanya tentang Udhiya dan macem-macem Sebetulnya panjang Tapi kan Waktu terbatas Akhirnya pulang dari majelis Tergerak hatinya pak somat Untuk mengeluarkan Kambing Akhirnya nabung pak Pak somat ini nabung 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 Sampai lebaran Idul Ati yang akan datang Ternyata pak somat ini Berangkat ke masjid Untuk nyerahkan hewan Kurban Yang soge Majikan yang ngeliat Ditanya Mat Mau kemana Ini mau ngantar kambing Ke masjid Ini sedekat saya Duh Kok bisa kau beli kambing Padahal kan kau gak punya Oh Kalau saya nunggu soge Potongan raihku Potongan miskin Ya Sekarang Potongan uang kaya Raih-raihku Gini Raih-raih miskin Kalau nunggu soge Baru Kambing Dikuarkan Gak nutut Sampai mati Gak nutut Gak disempet Gak sempet Gitu ya Iya Juragan ini Harusnya yang kaya Dwek ya Sepion ditelur Dati sapi Kan Sampai Apod Sepion Bisa Dijual Sampai Harusnya ngeluarkan Gara-gara Omongannya orang Yang miskin Akhirnya Yang kaya Tergerak Hatinya Iya Dipikir-pikir Dik nekat Ditok Akhirnya pulang Kambing Karena juragan Masak sisi Dulu Kambingnya Yang nyatakan Luka dua ya Yang masak sisi Kambaran Dua Kita harus berani Meluarkan Karena kalau tidak dipaksakan Tidak bakal keluar Semoga diberikan rezeki yang berkah Sehingga idulatah Nanti bisa beda dengan sempurna Kemudian Allah Kasih kita rezeki yang luas Hutang-hutang diberikan lunas Semoga yang belum kurban Bisa kurban Yang sudah kurban Bisa berkurban lagi Dan semoga idulatah Yang akan datang Menjadi lebaran terbaik Seumur hidup kita Dan datang pertolongan Dari Allah Amin Amin Korang depan Saya menaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih